Di saat para warga mendengar teriakan dari si pemuda tersebut meneriaki kalau dia diserang oleh pemuda Kristen Menyulut amarah warga yang backgroundnya beragama Islam di saat itu Sampai akhirnya Yo geng, tekan tombol subscribe geng Eyo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Hari ini kita kembali membahas tentang sejarah Lagi-lagi sejarah yang kita bahas adalah tentang kerusuhan-kerusuhan atau tragedi-tragedi yang itu banyak banget Dan kalau dikorek terus-terusan tuh gak ada abisnya gitu geng ya Nah hari ini pembahasannya mungkin cukup sensitif Namun disini gue meminta kerjasama teman-teman semua untuk tidak rasis Dan juga untuk bisa mengoreksi mungkin adanya kesalahan atau kehilafan tentang penyampaian informasi Atau kesalahan atau kehilafan dalam menyebut nama orang atau nama daerahnya gitu ya Nah karena konten ini sangat sensitif Maka gue meminta teman-teman untuk mendengar dengan seksama Dan menjadikan konten ini atau informasi kali ini Itu hanya sebagai penambah wawasan atau penambah informasi untuk kalian Dan semoga buat teman-teman yang nanti sudah mendengarkan informasi atau cerita berikut yang akan kita bawakan ini Ini menjadi sebuah pelajaran juga buat kalian untuk lebih menjaga toleransi dan lebih menghargai sesama gitu ya Hari ini kita akan membahas tentang tragedi tahun 1999 di Ambon Langsung aja kita bahas di sisi lain Membahas tentang keberagaman di Indonesia ya Ini menarik banget untuk kita bahas Karena keberagaman di negara kita tercinta ini Di tanah air kita tercinta ini Itu dimulai dari keberagaman suku, etnik, adat, agama, budaya, dan bahasa Dimana seperti yang kita ketahui ada lebih dari 300 suku bangsa yang ada di Indonesia Dan 200 bahasa daerah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia Di Indonesia memang mayoritasnya beragama muslim Tapi kita hidup berdampingan dengan agama lain Di Indonesia itu ada beberapa agama yang benar-benar diakui dan disahkan Yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu Terkhusus untuk Kristen itu terbagi dua ya Ada protestan dan katolik Dikarenakan hal tersebutlah Indonesia ini dijuluki sebagai negara pluralisme Dengan berbagai budaya, agama, dan juga bahasa Yang disatukan oleh sebuah semboyan Bineka Tunggal Ika Nah ini adalah sebuah pelajaran yang menurut gue sangat basic Dan sudah ditanamkan di dalam diri kita semenjak di TK atau di SD gitu ya Bineka Tunggal Ika Alias kita harus mencintai tanah air kita Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Namun di saat Indonesia ini dipertahankan dan diperjuangkan kedaulatannya Banyak terjadi peperangan Peperangan yang dialami oleh rakyat Indonesia itu tidak hanya peperangan dengan bangsa luar Namun juga ada beberapa peperangan yang dialami oleh rakyat Indonesia sendiri Alias peperangan di dalam negeri kita sendiri Ya dengan sebutan lain Perang Saudara Ada beberapa perang yang sempat terdengar dan tercatat di dalam sejarah Indonesia Salah satunya itu ada Perang Banten Sejarah Perang Banjar Dan juga Sejarah Perang Padri Dikarenakan kita berbeda-beda pemahaman Berbeda suku, adat, dan budaya Sehingga terciptalah perbedaan dalam pemikiran dan sudut pandang Nah hal inilah yang mendorong banyaknya konflik Dan juga terjadinya kerusuhan gitu ya Di negara kita Indonesia Karena hal ini sering memunculkan kesalahpahaman yang menjadi sebuah akar masalah dari sebuah konflik tersebut Salah satu konflik kesalahpahaman yang sangat-sangat tidak bisa dilupakan oleh rakyat Indonesia Adalah sebuah konflik yang disebut dengan konflik kerusuhan Ambon Yang terjadi di tahun 1999 Nah mungkin bagi teman-teman semua pasti beranggapan kalau 1999 kan sudah bukan Orde Baru Itu adalah era reformasi Tapi emang benar 1998 adalah akhir dari masa Orde Baru Tapi 1999 itu masih ada dampak jangka panjang dari era 1998 atau Orde Baru tersebut Karena dimana itu baru satu tahun Indonesia terlepas dari masa Orde Baru dan menjadi era reformasi Konflik yang terjadi di Ambon itu adalah sebuah konflik kesalahpahaman yang mengakibatkan perang antaragama Konflik ini juga disebut dengan konflik berdarah Ambon Yang mana di dalam kejadian yang sangat mengerikan ini itu menewaskan hampir 5000 nyawa di saat itu Dan tentunya pertikaian seperti ini pasti sudah ada yang namanya akar permasalahan ya Ada pergesekan Karena gak mungkin terjadi begitu aja Ya gue sendiri nih ya selaku orang Aceh gue mengakui banget gitu ya Konflik yang terjadi di Aceh itu ada penyulutnya memang Pasti ada sumber masalahnya Pasti ada kesalahpahamannya Sehingga pergesekan ini menjadi sebuah bara konflik yang sangat besar Maka dari itu gue akan membahas secara detail akar permasalahan penyebab terjadinya konflik perang berdarah Ambon pada tahun 1999 Langsung aja kita bahas nih geng ya Awal mula dari konflik ini Cerita awal dari perang Ambon ini itu dimulai dari sebuah kejadian yang cukup sederhana sebenarnya Ini adalah pertikaian antara dua orang yang kebetulan berlatar belakang agama yang berbeda Yang satu beragama A dan yang satu beragama B Ya ibaratnya dua-duanya bersaudara gitu ya Tapi hanya saja berbeda iman Jadi hal tersebut bisa dikatakan itu adalah kasus yang sangat biasa gitu ya Pertikaian antara dua orang yang gue yakin di saat bertika itu juga tidak mengetahui lawannya itu juga beragama apa gitu kan Gak namanya kita ribut masa ia sempet-sempetnya nanya agama dulu agama lu apa gitu kan gak mungkin Dalam kasus ini ini melibatkan salah satu orang yang berprofesi sebagai preman yang satu lagi tuh warga biasa Di saat itu ada seorang pemuda yang aslinya itu keturunan bugis Yang kebetulan dia memeluk agama A Profesi dia adalah seorang preman di daerah tersebut Di saat itu dia sedang meminta uang atau sedang malakin seorang pemuda asal Mardika Mardika ini nama daerah Yang dimana Mardika ini merupakan seorang pemuda yang beragama B Nah simpelnya kayak gitu Mardika ini profesinya adalah seorang supir angkot Sementara lawannya tadi itu memang sudah terkenal sebagai preman sekitar Memang pemuda yang satu ini memang sudah terkenal suka minta-minta duit Dan Mardika ini adalah korban dia yang berkali-kali dimintain duit Yang namanya juga orang bekerja nyari nafkah gitu ya Gak mungkin terus-menerus memberikan apa yang dia mau Apa yang si preman ini mau Sampai akhirnya dia melawan gitu Dia gak terima dimintain duit terus dan dia ngelawan Dan di saat itu akhirnya terjadilah sebuah pernikahan yang berakhir baku hantam Sebenernya ini adalah hal yang sangat biasa gak sih Di sebuah apa ya Di sebuah tempat yang looknya kayak terminal lah gitu ya Pangkalan angkot, pangkalan bis gitu ya Memang kekerasan itu sangat gampang terjadi Karena ya suasananya kan memang panas gitu kan Akhirnya mereka ribut satu lawan satu Di saat itu akhirnya supir angkot asal Mardika Datang ke tempat itu membawa parang Dan tujuannya dia pengen baku potong sama pemuda yang preman tadi Akhirnya si preman karena takut dibunuh oleh pemuda Mardika ini Dia langsung kabur ke pemukiman warga sambil meneriaki Kalau dia diserang oleh pemuda beragama B Disinilah konflik ini bermula Karena udah bawa-bawa agama gitu Padahal gak ada yang tau ini pertikaian Kenapa terus juga antar siapa dan siapa gitu kan Tapi gara-gara ini satu pemuda ini Neriakin agama si lawannya Jadinya menyulut api Menyulut emosi warga sekitar Di saat itu tidak bisa ditampik ya Yang namanya di sebuah desa Gue juga anak asal kampung gitu ya Berasal dari Aceh gitu Memang kalau misalkan kita di kampung itu Sebutan kasarnya itu adalah sumbu pendek gitu ya Kita tuh disana gampang sekali terprovokasi Sama hal-hal yang sebenernya kita sendiri belum tau kebenerannya Dan itu tidak tertutup kemungkinan untuk dimana aja Tidak hanya di Ambon, tidak hanya di Maluku, tidak hanya di Aceh Di semua daerah yang ada di Indonesia Kadang mudah tersulut gitu Mudah cepat marah Nah itulah orang kita Indonesia ini ya Aslinya itu ramah gitu kan Apalagi kepada turis Tapi kalau untuk sesama gak boleh bersenggolan gitu ya Bersenggolan dikit aja langsung Berantem, ribut Tapi kalau sama orang luar justru kita lebih ramah Tapi untuk sesama kita Kita sering sekali berantem Sering kali ribut Nah inilah ciri khas orang Indonesia Nah kita kembali ke dalam kejadian ini Di saat para warga mendengar Teriakan dari si pemuda tersebut Sambil meneriaki Kalau dia akan dibunuh oleh pemuda beragama B Amarah warga yang backgroundnya beragama A Sampai akhirnya serangan balik ke pemukiman warga beragama A Pertikaian yang berawal hanya satu lawan satu Sampai akhirnya menjadi banyak lawan banyak ini Itu melibatkan senjata-senjata semacam parang Tombak panah gitu ya Wah senjata-senjata tradisional Sampai akhirnya terjadilah pembakaran rumah warga Di saat itu Dan juga pembakaran tempat ibadah Nama tempat ibadahnya adalah Gereja Silali Karena hal ini sudah merambak kemana-mana Dan di saat itu belum diketahui siapa provokatornya gitu ya Ya warga kan cuma tahu Wah ini perang udah bawa-bawa agama Udah nyerang tempat ibadah Nah akhirnya warga di sekitar Daerah tempat Mardika ini tinggal Itu tersulut juga emosinya Dan mereka serangan balik ke pemukiman warga beragama A Dikarenakan konflik yang berbau sara ini Akhirnya banyak sekali kerugian yang dialami ya Mulai dari rumah-rumah warga yang dibakar Sampai ke nyawa yang harus melayang Dan peperangan ini akhirnya menyebar kemana-mana Merembet ke daerah-daerah lainnya Yang sampai-sampai membuat warga Ambon yang tadinya Kompak bersaudara gitu ya Itu akhirnya terpecah karena konflik tersebut Dan warga beragama A serta B Akhirnya berseberangan Gara-gara kejadian ini Dan akhirnya nih ya Pihak pemerintah berhasil mengamankan Dan pihak tetua-tetua yang ada di Ambon Itu juga berhasil mengamankan dan mendinginkan suasana Sampai akhirnya di bulan Juli tahun 1999 Itu suasananya itu udah agak tenang Dan banyak orang-orang yang akhirnya menarik diri Untuk tidak bertikai lagi Namun sayangnya di Juli 1999 tersebut Itu lagi panas-panasnya pemilu Di saat itu orang terpecah gara-gara pemilihan umum gitu ya Gara-gara politik Terjadi sebuah ketegangan karena pemilu Di daerah Poka Dan merambat ke daerah Ambon lainnya Masyarakat yang berkaca dari kejadian kemarin Ya kan Peperangan atau kerusuhan yang sangat-sangat amat mengerikan gitu ya Akhirnya para masyarakat ini mempersiapkan senjata mereka Mempersenjatai diri mereka masing-masing Untuk bersiap siaga Jika lo terjadinya perang lagi Di saat itu di Ambon Hanya ada satu desa Yang dimana masyarakatnya tetap damai, aman, dan tentram Serta berbaur Antara agama A dan B Yaitu sebuah desa yang bernama Wayami Di sana warganya lebih memilih untuk tetap akur dan damai Karena mungkin di situ Memang apa ya Kayak desa yang udah dari lama saling bersaudara Dan mungkin dari saudara-saudara mereka tuh udah kawin silang gitu loh Ada yang dari agama A ke agama B Atau justru sebaliknya Lalu sebuah konflik akhirnya pecah nih geng Di saat itu Ya penyebabnya karena gesekan pemilu tadi Konflik pertama itu pecah Di Pulau Seram dan Pulau Buru Dimana di saat itu warga telah siap dan siaga Dengan persenjataan mereka semua Di saat itu ada kunjungan presiden ya Dan wakil presiden ke kota Ambon Nah setelah presiden pulang atau setelah kenjungan Tiba-tiba kerusuhan memuncak dan memanas di kota Ambon Dan konflik tersebut menyebabkan banyaknya nyawa yang hilang Dan konflik tidak kunjung reda gitu ya Hingga Januari tahun 2000 Itu jumlah nyawa yang hilang itu udah gak kehitung Dan juga tempat-tempat ibadah serta rumah warga udah banyak yang hancur lebur di saat itu Lalu akhirnya kota Ambon ini kembali meredah dari pertikaian Dan telah dilakukan yang namanya rekonsiliasi Atau memulihkan hubungan antar warga yang bertikai Antara umat A dan umat B Nah tapi sayangnya nih geng tiba-tiba muncul lagi pergerakan-pergerakan lain Yang berpusat di luar kota Ambon Gerakan ini semacam gerakan jihad Yang dimana ini berpusat di Yogyakarta, Jakarta serta Bogor Dan di saat itu hal itu membuat masyarakat Ambon jadi resah Apalagi masyarakat yang bukan dari agama A Dan masyarakat yang beragama A sekalipun yang ada di Ambon Juga menolak kehadiran orang-orang yang menamakan dirinya untuk berjihad ini Datang ke kota Ambon Karena hal tersebut hanya akan membuat konflik berkelanjutan Penolakan tersebut memanaskan kembali kondisi yang ada di Ambon Yang dimana konfliknya padahal di saat itu sudah mulai meredah Dan konflik kembali sangat-sangat memanas Itu setelah wakil presiden berkunjung ke Ambon Dalam sebuah acara yang bernama SBJ Atau Surya Baskarajaya Yang dimana di dalam acara ini juga dihadiri oleh dua kelompok yang berbeda Yaitu kelompok milisia batu merah Yang dimana mereka beragama A Dan juga kelompok kuda mati Yang mana mereka adalah dari agama B Hal inilah yang menyebabkan kerusuhan kembali terpicu Dan semakin berkepanjangan Sampai akhirnya pemerintah pun kewalahan untuk menangani konflik yang ada di Ambon Karena dianggap sudah sangat krisis Sampai pemerintah lepas tangan dengan kondisi yang ada di saat itu Kondisi ini akhirnya menimbulkan bangkitnya front kedaulatan Maluku Yang merupakan pewaris dari Republik Maluku Selatan Atau RMS Ini para pejuang kemerdekaan pihak Maluku ya Kalau kalian tahu ya Mereka sama kayak di Aceh Mengharapkan kemerdekaan atau referendum terpisah dari Indonesia Kalau di Aceh itu ada gerakan Aceh Merdeka Nah kalau di Ambon namanya RMS Dan di saat itu pemerintah malah menganggap Timbulnya kelompok tersebut Itu justru semakin memperkeruh kondisi yang ada di Ambon di saat itu Akhirnya nih ya Konflik di Ambon ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu Yang tidak bertanggung jawab Untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu Dan juga mereka memanfaatkan faktor yang ada di Ambon Yaitu isu tentang ekonomi Yang dimana di saat itu juga Mayoritas masyarakat Ambon itu beragama B Dan selama bertahun-tahun memang Di sana saat itu selalu isu sara lah yang menjadi penyebab perkelahian dan pertikaian antar warga Dan memang ya di sana di saat itu Sangat gampang untuk menyulut emosi para warga Apalagi menggunakan isu sara Nah tidak seperti sekarang ya Kalau sekarang kita bisa lihat ya Warga Ambon begitu kompak Orang Maluku dimanapun pasti menganggap Sesama orang Maluku di perantauan itu adalah saudara Berbeda banget dengan dulu Kalau dulu ya gampang banget disetir isu agama ya kan Orang kalau misalkan mau membuat kerusuhan Paling gampang adalah dengan menyulut api yang berbau sara gitu Sampai akhirnya nih geng ya Permasalahan konflik ini Berkepanjangan dan sangat kewalahan pemerintah untuk menanganinya Sampai akhirnya kota Ambon sudah hancur lebur Sudah banyak nyawa yang meninggal Dan ekonomi disana kacau Barulah peperangan ini reda Dan perdamaian pun terjadi Dan di saat itu banyak tetua-tetua dari Maluku sana gitu ya Memilih untuk bermusyawarah Bermufakat untuk saling damai Dari perwakilan agama A dan juga perwakilan agama B Pada saat perdamaian terjadi Ditandai dengan penyerahan beberapa senjata Termasuk senjata api Penyerahan senjata tersebut menjadi sebuah sejarah panjang Yang mana peristiwa ini dialami dua desa Yang akhirnya menjadi akhir dari Perang Ambon Dan akhirnya Perang Ambon ini berdampak kepada Masyarakat Ambon sekarang tuh Persaudaraannya semakin kuat Mereka dimanapun tetap saling melindungi Jadi di pertemanan gue sama orang-orang asal Maluku tuh Ada istilah kata Lail yang lain Lail sayang lain Kalau gue salah dalam mengucap tolong di koreksi ya Jadi intinya bagi mereka Sesama orang Ambon harus saling menjaga gitu ya Dan juga ada istilah potong di kuku rasa di daging Nah itu juga adalah Semboyan persaudaraan orang-orang Ambon Nah ini juga koreksi ya teman-teman dari Ambon Kalau misalkan ada salah pengucapan boleh tinggalkan komentar di bawah Oke sekarang gue akan membahas konspirasi-konspirasi yang muncul Karena adanya Perang Ambon di tahun 1999 ini geng Di dalam konspirasi ini banyak yang mengatakan Sebenarnya asal-muasal atau awal dimana terjadinya Perang Ambon ini Justru bukan semata-mata karena pertikaian dua orang pemuda tadi Karena dikatakan pertikaian konflik di Ambon ini Sudah berlangsung selama dua bulan sebelum pecahnya atau kejadian dua orang tadi bertikai Yang dimana ada provokator yang secara diam-diam Menyebarkan isu dan membagikan selebaran gelap Serta telepon gelap, graffiti Kalau misalkan kalian gak tau vandalisme kayak coretan di dinding gitu ya Dan lain-lain gitu ya Yang dimana ini benar-benar memicu konflik Atau memancing-mancing amarah warga di saat itu Dan banyak juga yang mengatakan Di saat perang itu terjadi Banyak sekali orang-orang yang merupakan wajah-wajah baru Wajah baru dalam artian yang sama sekali warga setempat tidak tau ini orang asal dari mana Contohnya aja Banyak yang mengatakan tiba-tiba ada orang yang menggunakan ikat kepala putih Berada di daerah batu merah Dan juga orang dengan ikat kepala merah Berada di dekat gereja silo Nah kemunculan orang-orang ini menjadi pertanyaan tersendiri Bagi warga Ambon di saat itu Siapa mereka? Dari mana asalnya? Kenapa tiba-tiba muncul di tanah Ambon Di saat konflik terjadi? Apa hubungan mereka dengan warga di sekitar? Sementara warga sekitar tidak ada yang mengenal mereka gitu kan? Kenapa cuma nimbrung di saat kerusuhan terjadi? Nah banyak yang mencurigai Kalau perang tersebut memang sudah disetting Disetir Dan juga sudah dikirim orang-orangnya Untuk semakin memperkeruh di saat itu Lalu kejanggalan lain juga muncul nih geng Tiba-tiba ada sekelompok orang yang menggunakan senjata api Menenteng senjata api Lalu menggunakan HT Yang dimana ini sudah resmi banget gitu Padahal yang kita tahu Ini pertikaian antara desa Orang-orang yang ada di kampung gitu Kok bisa persenjataannya lengkap sampai dengan HT Dan juga senjata api? Nah ini juga menjadi pertanyaan Dari mana asal orang-orang ini? Di saat pembakaran rumah warga terjadi Sebenarnya itu belum terjadi pembakaran dimanapun Tapi di setiap desa-desa Itu sudah digaungkan Kalau tempat ibadah mereka sudah dibakar oleh pihak seberang Jadi misalkan nih ada Satu desa yang mayoritasnya beragama A Itu tiba-tiba ada provokator yang teriak Mesjid sudah dibakar oleh warga beragama B dari kampung ini Begitu juga dengan di kampung yang beragama B Mereka diteriaki Gereja sudah dibakar oleh beragama A Dari kampung sana Nah hal inilah yang memicu Warga ini akhirnya untuk membakar benar Maksudnya benar-benar ngebakar rumah-rumah ibadah Dari lawan masing-masing Dan hal ini benar-benar terjadi Sesaat sebelum perang pecah Sekarang kita udah paham nih geng ya Kenapa perang ini benar-benar Hancur lebur banget Semacam di saat itu warga Ambon ini Tidak saling Mengenal satu sama lain Perang ini benar-benar pecah Seolah-olah Sesama masyarakat Ambon Itu sudah tidak memperdulikan Rasa persaudaraan mereka Padahal mereka sama-sama Tinggal di daerah yang sama Hanya saja terpisah oleh Latar belakang agama gitu Perpecahan ini benar-benar Membara-bara gitu ya Ya apalagi kalau bukan Karena adanya provokator Ya pasti ya Maksudnya kayak Gue tinggal disini Terus setangga gue Dari agama B misalnya Ya otomatis Walaupun agama dia apapun Gue masih punya rasa sedih gitu ya Untuk ribut sama dia Atau ngebantai dia gitu kan Pasti ada rasa sedih Namun yang terjadi Di saat perang Ambon Justru orang-orang tuh Nggak peduli Nah hal ini Semua disebabkan oleh Adanya provokator Dan di saat itu Juga banyak sekali Hasutan-hasutan Untuk bergabung dengan Kelompok-kelompok tertentu Jadi si provokator ini hadir Untuk mengajak Orang-orang yang ada disana Bergabung dengan kami Daripada kamu mati Konyol sendiri Mending gabung Perang sama kami Jadi banyak yang Ngomong kayak gitu Di saat perang Ambon ini Dan juga Di saat Hal ini terjadi Ada juga provokator Yang menyebarkan isu Untuk Anti BBM Jadi anti BBM itu adalah Anti terhadap Keterunan Bugis Buton Dan Makassar Alias orang dari luar Ambon Nah akhirnya Perang ini pun Merugikan Masyarakat Ambon sendiri Yang dimana Di dalam kasus ini Sangat-sangat menjadi Sebuah pelajaran Bagi masyarakat Di Maluku sana Untuk tidak lagi Mudah tersulut Untuk tidak mudah Terhasut gitu ya Oleh mulut-mulut Provokator Jadi makanya Jangan heran Kalau kita lihat Orang Ambon sekarang Itu persaudaraannya Kuat banget Karena mereka Sudah melalui Yang namanya Pertikaian berdarah Yang mana ini Membunuh sesama Saudara sendiri Jadi itu mungkin Menjadi sebuah penyesalan Tersendiri Oleh warga Maluku Di zaman itu Jujur aja Gue setiap kali Ketemu temen-temen Dari Maluku Gue pasti tanya Lo pas kerusuan Dimana men Gue pasti tanya Dan mereka jawab Cerita versi mereka Berbeda-beda Dan akhirnya Ada juga yang balik Nanya ke gue Lo pas tsunami Gimana Jer Pas konflik dimana Gue juga bercerita Kepada mereka Gue pas Konflik Aceh Konflik gam Gue juga mengalami Hal yang sangat-sangat Mengerikan Yang dimana gue Sebenarnya takut bercerita Karena ini adalah Traumatik gue sendiri Karena di saat itu Gue masih kecil Gue melihat Wah itu Serem banget Gue melihat Orang yang dibalik Digantung Terus dibelah Pokoknya Serem banget Di zaman itu Di zaman gue kecil Dan itu selalu menjadi Sebuah cerita Yang menarik Untuk gue Bersama temen-temen gue Dari daerah lain Terutama terkhusus Untuk orang Ambon Karena kenapa Gue banyak banget Temen-temen orang Ambon Jadi Gue setiap ketemu Sama orang Ambon Gue pasti akan bercerita Bagaimana dulu Pas kerusuhan Di tempat lu Terus Sebaliknya dia Akan bertanya Menjadi sebuah pengalaman Berharga buat kita Untuk lebih bertoleransi Dan kita sadar Bahwasannya Kerusuhan Konflik Itu tidak ada gunanya Ya memang kita harus Melalui sesuatu Yang pahit dulu Untuk mencapai yang manis Tapi kalau misalkan Pahitnya harus kehilangan Nyawa saudara kita Kayaknya sayang banget Cukup Aceh Ambon Dan juga daerah-daerah lain Yang pernah mengalami konflik Sampai kita harus Menumpahkan darah Sampai daerah-daerah lain Juga bertumpah darah Sampai akhirnya Menyesal Dan baru bisa berdamai Dan hidup bertampingan Cukup Aceh Ambon Dan daerah-daerah Yang pernah konflik lainnya Daerah lain Yang belum pernah konflik Semoga tetap damai-damai aja Dan semoga Indonesia Semakin maju Serta orang-orangnya Semakin diberkahi Gitu ya Oke cukup sampai disini dulu Cerita tentang Tragedi Ambon ini Lebih dan kurang Gue mohon maaf Gitu ya Gue hanya menyampaikan Informasi apa yang gue tahu Semoga kalau misalkan Informasi ini Masih kurang Teman-teman Yang dari Ambon Mungkin bisa menambahkan Di kolom komentar Hvalik Harik Hvalik 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 Terima kasih.